Sudah seorang pria di Pontianak, Kelimatan Barat, tewas ditika menggunakan pisau di dalam sebuah gang saat melintas menggunakan sepeda motor. Pasca kejadian, terduga pelaku dapat ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Warga gang sawit Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak, Tenggara dibuat geger dengan adanya penikaman hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban yang diketahui berinisial BM mengalami luka tikaman senjata tajam hingga meninggal dunia di TKP. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP termasuk mengamankan barang bukti serta mengevakuasi tubuh korban. Menurut warga sebelumnya sempat terjadi pertikaian dan pergumulan antara korban dan terduga pelaku. Di gembok sama ini saya keluar, mutar lewat depan. Ketemulah sama Bang Jai itu tuh, Bang Jai itu kami berdua ngerja sama ada orang di jalan tuh ngeliat dia lari ke itu. Dia nunjukkan, tuh ada orang lari bawa bisok tuh lari ke kuburan. Warga yang melihat kejadian berhasil mengamankan terduga pelaku dan kemudian diserahkan pada polisi. Selain mengamankan barang bukti yaitu sepeda motor korban, termasuk polisi juga mengamankan barang bukti pisau yang digunakan terduga pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengatakan nekat melakukan penikaman karena kesal korban melarikan uang setidaknya 70 juta rupiah untuk mendapat proyek yang dijanjikan korban. Saat ini untuk diduga pelaku sudah diamankan di Oresta Pontianakota. Untuk selanjutnya kita akan dalami lebih lanjut apa motif sehingga terjadinya pengeniaian ataupun pembunuhan tersebut. Bapak, istrinya mobil, aktif. Nomor lain. Berapa banyak uang Bapak yang Bapak... Bapak sudah sering minta untuk dikembalikan? Tidak ada dikembalikan. Sudah sering Bapak minta? Sudah sering. Tidak, saya malah datang ke rumahnya. Masa bila saya datang ke rumahnya, kalau istri saya nanya, saya bilang ya urusan orang mau kawin. Seperti itu ya? Iya. Sedang berita terung...